Sikap para ulama terhadap Bani Ubaidiyah atau Fatimiyah. Para ulama ahlu sunnah telah menegaskan status kafirnya Bani ini, karena akidah mereka telah menyimpang. Para ulama menegaskan, tidak boleh bermakmum di belakang mereka, tidak boleh mensolati jenazah mereka, tidak boleh adanya hubungan saling mewarisi di antara mereka, tidak boleh menikah dengan mereka, dan sikap-sikap lainnya sebagaimana yang selayaknya diberikan kepada orang kafir. Di antara ulama ahlu sunnah yang sezaman dengan mereka dan secara tegas menyatakan kekafiran mereka adalah Syekh Abu Ishaq al-Shiba'i. Bahkan beliau mengajak untuk memerangi mereka. Syekh al-Faqih Abu Bakr bin Abdurrahman al-Khawlani menceritakan, Syekh Abu Ishaq bersama para ulama lainnya pernah ikut memerangi Bani Aduwillah, yaitu Bani Ubaidiyah, bersama dengan Abu Yazid. Beliau memberikan ceramah di hadapan tentara Abu Yazid, mereka mengaku ahli Qiblat, padahal bukan ahli Qiblat. Maka kita wajib bersama pasukan ini yang merupakan ahli Qiblat untuk memerangi orang yang bukan ahli Qiblat, yaitu Bani Ubaidiyah. Di antara ulama yang ikut berperang melawan Bani Ubaidiyah adalah Abu al-Arab bin Tamim, Abu Abdul Malik Marwan bin Nasruwan, Abu Ishaq al-Shiba'i, Abu Fadl, dan Abu Sulaiman Rabi al-Qottan. Setelah kita memahami hakikat peringatan maulid yang sejatinya digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan akidah kekafiran Bani Ubaidiyah, itu artinya, peringatan maulid yang dianggap sebagai syiar sejatinya syiar aliran syiah, dan bukan syiar Islam. Sebagai kaum muslimin yang membenci syiah, apalagi yang beraliran ekstrim seperti batinia, tidak selayaknya melestarikan syiar yang merupakan bagian dari ajaran pokok mereka. Apakah peringatan maulid bukti cinta kepada Nabi SAW? Anda tentu meyakini, orang yang paling mencintai Nabi SAW adalah keluarga beliau dan para sahabat Nabi SAW. Sementara di awal kita telah sepakat, peringatan ini belum pernah ada di zaman sahabat maupun tabi'in, bahkan tabi'ud tabi'in. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah merayakan maulid. Umar juga tidak pernah. Uthman juga tidak merayakan maulid. Demikian pula Ali bin Abi Talib radiyallahu anhum. Hassan dan Hussein, cucu kesayangan beliau, juga tidak pernah merayakan maulid. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama pelopor Islam lainnya, tidak tercatat dalam sejarah bahwa mereka merayakan peringatan maulid. Akankah kita katakan mereka tidak mencintai Nabi SAW? Seorang penyair mengatakan, jika cintamu jujur, tentu engkau akan mentaatinya, karena orang yang mencintai akan taat kepada orang yang dia cintai. Cinta yang sejati bukanlah dengan merayakan hari kelahiran seseorang. Namun cinta yang sejati adalah dibuktikan dengan ketaatan kepada orang yang dicintai. Dan bagian dari ketaatan kepada Nabi SAW adalah dengan tidak melakukan perbuatan yang tidak beliau ajarkan. Allahu aliyut taufiq. Terima kasih telah menonton!